Pemirsa Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PBPDDI, Komjen Pol Purna Wirawan Adang Darat Jatun, melantik pengurus daerah PDDI Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027 yang diketuai oleh Parlindungan Purba. Di waktu yang sama, Ketua PDDI Provinsi Sumatera Utara juga melantik pengurus daerah PDDI Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, dan Kota Tebing Tinggi. Kegiatan ini digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman, Kota Medan. Pelantikan pengurus daerah PDDI ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBPDDI, Komjen Pol Purna Wirawan Adang Darat Jatun, dan dihadiri Kapola Sumut, Irjen Pol Pancaputra Simajuntak, Perwakilan Gubsu Ismail Lubis, Perwakilan Pangdam 1BP, Konsul Jenderal Malaysia, Anggota DPRD Sumatera Utara, Pimpinan Rumah Sakit, Pengurus Daerah PDDI Sumut, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI. Dalam sambutannya, Ketua Umum PBPDDI, Komjen Pol Purna Wirawan Adang Darat Jatun, mengaku berbangkah hati, bisa melantik para pengurus daerah PDDI Sumut. PDDI sendiri memiliki tiga program ukulannya, yakni Goes to Campus, Goes to School, dan Goes to the People. Ketiga program ini bertujuan mengajak kaum milenial usia 17 tahun ke atas yang sehat untuk mendonorkan darah. Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PDDI Sumut, Perlindungan Purba mengatakan, status darah sangat penting bagi orang yang membutuhkan. PDDI Sumut merupakan organisasi sosial yang bertujuan membantu Palang Merah Indonesia atau PMI, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengadaan sosialisasi edukasi agar masyarakat mendonorkan darah di PMI. Menarik sekali ya, karena kita tahu persis dulu orang berpikir kalau donor darah itu ya dilakukan oleh para orang tua lah. Tapi kita mengajak sekarang, persyaratannya kan asal sudah 17 tahun ke atas, selalu sehat. Nah kita ada tiga program, namanya Goes to Campus, lalu Goes to School, dan Goes to the People. Nah Goes to Campus dan Goes to the People itu mengajak para milenial. Karena ingin menghilangkan kesan bahwa donor darah itu hanya bisa dilakukan oleh para orang tua. Padahal tidak, ternyata darah-darah muda itu juga lebih baik dalam konteks kesehatan. Dan saya lihat, terus terang saja pada tahun-tahun terakhir ini milenial sangat senang sekali ya. Karena kita tahu milenial begitu besar ingin melakukan kegiatan sosial, tapi dia tidak tahu harus kemana. Nah ternyata ada organisasi yang menampung keinginan dia, dan dia hadir pada acara-acara donor darah. Perhimpunan donor darah ini adalah organisasi sosial yang bertujuan membantu Palang Merah Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara dalam pengadaan dan sosialisasi edukasi agar orang mau menjadi pendonor darah. Dan target kita adalah, Provinsi Sumatera Utara adalah untuk milenial. Karena generasi muda ini yang diharapkan dapat memikirkan kepentingan dan kesehatan orang lain. Jadi kami berterima kasih dan mengajak seluruh masyarakat, marilah kita mau donor darah. Pelaksanaannya di Palang Merah Indonesia. Pernindungan perubah juga berharap masyarakat ikut serta dalam mendonorkan darah ke PMI, hingga masyarakat sumut menjadi terbaik dalam ketersediaan pengadaan pelayanan donor darah di Indonesia. Pelantikan ini juga ditandai dengan pemberian ulos kepada Komjenpol Purnawirawan Adang Darajatun dan foto bersama. Dari Medan, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!